Gelaran pekan olahraga Popins atau Porprof Kaltim 2022 sejatinya digelar pada 12 November mendatang, namun belakang berhembus kabar event olahraga yang berlangsung di Kabupaten Berawitu bakal ditunda, seiring surat permohonan perlundaan dari Ketua PB Porprof yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim agar dimundurkan ke tanggal 26 November 2022. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Agustianur mengaku sejauh ini belum ada tanggapan dari Gubernur terkait permohonan tuan rumah tersebut. Belum ada informasi kepastian apa setuju ditunda atau tidak, tapi semua itu tergantung kesiapan tuan rumah sebenarnya ya. Tapi bukan dari Gubernur lagi Pak ya? Bukan ya, tuan rumah itu kan itu. Sebetulnya Pak Gubernur minta kepada PB Porprof untuk berkoordinasi dengan lantai itu ya. Iya semestinya, terus ini semua ya. Tapi belum ada tanda-tanda diundur supaya ditunda? Belum sih, belum tahu ya. Tapi ya tuan rumah lah semua itu. Sebelumnya, Sri Juni Arsi selaku ketua PB Porprof dan Bupati Kabupaten Berawo mengajukan permohonan kepada Gubernur Kaltim agar jadwal Porprof dimundurkan. Namun upayanya tersebut mendapatkan respon dari Dispora Samarinda, Penajam Pasir Utara, serta Kabupaten Pasir. Mereka bahkan mengancam untuk tidak ikut dalam hajatan Porprof jika ditunda. Terima kasih telah menonton!